Pemirsa berselisih akibat ganti rugi lahan dari pembangunan bendung Gerak Wai Sekampung. Dua keluarga di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga 3, Lampung Tibur, melakukan sumpah pocong di sebuah masjid desa. Sumpah pocong itu pun menjadi perhatian warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir ini, ratusan warga Desa Tanjung Harapan menyaksikan prosesi sumpah pocong yang dilakukan kedua pihak keluarga yang berseteru. Berdasarkan informasi yang beredar, kedua belah pihak berseteru terkait sengketa tanah seluas 1,5 hektare yang terdampak megaproyek bendungan Wai Sekampung dan mendapat ganti rugi lahan. Masing-masing pihak mengklaim kepemilikan atas lahan dan tidak kunjung menemui jalan keluar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya warga untuk menyelesaikan persoalan antara kedua belah pihak keluarga yang berseteru. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Ainews melaporkan.